Saudara, jangan lupa subscribe channel Youtube Baca TV News dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Genangan dan banjir akibat hujan ekstrim yang terjadi Sabtu dini hari kemarin telah tuntas ditangani. Hari Minggu semua telah surut dan hari Senin pagi kegiatan pemerintahan, kegiatan ekonomi Alhamdulillah bisa berjalan tanpa ada gangguan apapun akibat hujan ekstrim itu. Saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi pada 16.000 petugas Pemprov DKI yang bekerja non-stop mengerahkan semua kekuatan untuk mengendalikan 644 pintu air, mengerahkan 1013 pompa termasuk 228 truk pemadam kebakaran dan 100 truk penyiraman tanaman. Juga apresiasi kepada semua petugas bantuan pangan, bantuan kesehatan, dan bantuan sosial yang terjun langsung pada warga yang terdampak. Terima kasih dan apresiasi juga kepada Bapak Kapolda dan jajaran Polda Metro Jaya, Pangdam Jaya dan seluruh jajaran Kodam Jaya, Pangkoops AU dan seluruh jajaran Koops AU, Pangarmada 1 dan seluruh jajaran Koarmada 1, dan Lanta Maltiga dan seluruh jajarannya yang semua turut terlibat langsung. Polisi, TNI, langsung bekerja di lapangan menyelamatkan warga Jakarta yang terdampak oleh hujan yang ekstrim itu. Terima kasih juga kepada PMI, kepada semua lembaga sosial, semua lembaga Amil Zagat, semua organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan begitu banyak lagi relawan, pribadi, keluarga, dan organisasi yang turun tangan langsung. Memberikan bantuan, meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak oleh banjir. Penanganan dampak curah hujan itu adalah sebuah kerja kolosal yang direncanakan dengan serius, disimulasikan di lapangan sebelum musim hujan tiba, lalu dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua unsur, sehingga akhirnya, Alhamdulillah, atas izin Allah, ikhtiar kolektif ini bisa secara cepat memulihkan kondisi di ibu kota, mengembalikan Jakarta, bisa berkegiatan seperti semula. Semoga kerja luar biasa kemarin dicatat oleh Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa sebagai amal baik ibu dan bapak semua. Dan semoga kinerja kita ke depan akan terus bisa ditingkatkan, sambil kewaspadaan terus kita jaga. Tidak boleh kita lengah, dan kita harus terus memperhatikan peringatan dari BMKG terkait dengan ramalan cuaca di hari-hari dan pekan-pekan ke depan. Terakhir, kita berdoa, InsyaAllah Jakarta bisa dijauhkan dari bencana. Semoga Allah SWT merahmati kota Jakarta dan melindungi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax